Jalan Salip Mereka memperagakan 14 pemberhentian jalan salip diantaranya Yesus dihukum mati, Yesus memangkul salip, Yesus bertemu ibunya, Yesus disalipkan hingga Yesus wafat. Dalam peribadatan ini diharapkan tercipta kerukunan dan perdamaian bagi umat Kristiani dengan umat sekitar bangsa dan negara. Tentunya kita harapkan agar umat tetap ada kebersamaan dan terus menampakkan ketaatan istian dan terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan maupun bagi selama yang akan kita sebagai umat diantaranya. Melalui refleksi peribadatan jalan salip umat Kristiani agar lebih memahami kisah perjalanan Yesus Kristus. Peribadatan jalan salip mengandung makna bahwa pengorbanan yang dilakukan Yesus adalah menyelamatkan manusia terbelenggu dalam dosa. Fazril Hassan, Mimosa TV, Mawartagan